Pemirsa bentrok warga dan aparat terjadi di Pubabu, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Diduga bentrok terjadi karena tidak ada mediasi soal pemanfaatan lahan sengketa seluas 3.700 hektare. Bentrok warga dan aparat terjadi di Pubabu, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Kontak fisik terjadi karena warga menolak adanya peninjauan di lokasi sengketa lahan seluas 3.700 hektare antara pemerintah daerah dan masyarakat adat setempat. Beberapa ibu-ibu dari masyarakat adat pun pingsan karena ribut dengan petugas. Warga menilai tidak ada mediasi dari pemerintah yang hendak memakai lahan milik masyarakat adat sebagai tempat pertenakan sapi. Warga berharap pemerintah daerah membuka mediasi sesuai rekomendasi yang telah ada. Kehadiran Pemprov kesini tidak ada satu pembicaraan atau satu mediasi. Mereka langsung turunkan anggota dan pasukan untuk mereka melakukan kegiatan aktivitas. Sedangkan kalau masyarakat kita di sini tahu bahwa rekomendasi dari semua pihak dan Komnas HAM bahwa harus ada mediasi untuk penyelesaian kasus. Tapi ternyata Pemprov tidak menghiraukan semua pihak termasuk surat dari Komnas HAM untuk penyelesaian. Sehingga hari ini mereka turun dengan pasukan lengkap untuk mengkawal agar melakukan aktivitas khususnya untuk menanam. Kini lahan sengketa ini pun dijaga menghindari bentrok terjadi kembali. Dari Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, Ainyus melaporkan. Polisi tangkap empat orang begang yang meresahkan masyarakat. Keempat pelaku mengincar korbannya dengan berpura-pura sebagai polisi yang menggelar operasi justisi. Tim Jatandras Polda Bengkulu menangkap dua orang begal yang sempat kabur ke daerah Duren Sawit, Jakarta Timur dan dua lainnya di Kabupaten Seluma, Bengkulu. Mengaku sebagai polisi yang menjalankan operasi justisi penegakan disiplin COVID-19 dan menyasar remaja serta wanita yang tidak pakai masker, tersangka kemudian mendodongkan senjata api dan meminta paksa barang berharga korban. Sedikitnya 15 orang sudah menjadi korban dari aksi komplotan begal ini. Polisi juga menangkap wanita penada hasil curian. Polisi mencita barang bukti berupa senjata api rakitan, air softgun beserta munisi dan senjata tajam serta ponsel curian. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Bengkulu, Endro Dewi Rawan, INews melaporkan. Seorang penjamret di Makassar, Sulawesi Selatan, babak belur dihajar warga. Tersangka nekat menjamret karena terdesak biaya persalinan istri. Para pesepeda ini menggagalkan aksi jamret di Kecamatan Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan. Korban bersama rekan rekannya menendang pelaku hingga terjatuh dari motornya. Tersangka mengaku menjamret karena istrinya sedang hamil tua dan membutuhkan biaya untuk persalinan. Kini pelaku harus mendekam di penjara dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi dari Sungguh, INews melaporkan. Polisi menangkap 4 pembobol ATM yang beraksi di sejumlah tempat di Bandung, Jawa Barat. Modus pelaku mengganjal lubang kartu ATM sebelum akhirnya menguras uang puluhan juta rupiah. Pengungkapan kasus pembobolan ATM milik nasabah ini berawal dari laporan korban serta rekaman CCTV saat keempat pelaku beraksi. Satreskrim Polrestabes, Bandung berhasil menangkap empat pelaku dari lokasi berbeda. Dua pelaku ditembak di kakinya karena berusaha melawan ketika akan ditangkap. Keduanya juga merupakan residivis atas kasus yang sama. Kawanan ini telah beroperasi di dua lokasi berbeda di kota Bandung dan telah mengambil uang korban 30 juta rupiah dan 50 juta rupiah. Menurut polisi, modus pelaku membobol uang nasabah dengan mengganjal lubang kartu ATM dengan tusuk gigi. ATM itu ternyata sebelumnya sudah disiapin tusuk gigi sehingga terganjal. Otomatis korban ini nanti nggak bisa masuk, orang pelaku ini sudah datang seolah-olah dia akan membantu dan kemudian menuker-menuker itu siapa, mengganjal ATM-nya. Nah pada saat itu ATM itu sudah dibawa pelaku, kemudian ada dua pelaku di belakangnya lagi, dimengawasi dan melihat pinnya, pinnya dan kemudian ditulis sehingga orang itu tanpa disadir bahwa ATM-nya sudah ditukar. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti puluhan kartu ATM palsu berbagai bank serta satu unit mobil. Kini keempat pelaku mendekam di sel tahanan Mapol Restabes, Bandung dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Rayitno, Ainews melaporkan. Polisi menangkap seorang perempuan yang menjadi pembegal ponsel dengan modus kencan. Tak sendiri tersangka bersaks beraksi dengan kekasihnya yang kini masih buron. Nur Halizah, warga Surabaya Jawa Timur ini tertangkap karena membegal ponsel. Ternyata perempuan berusia 19 tahun ini menjadi salah satu anggota begal ponsel bersama kekasihnya. Halizah mengaku membantu perampasan ponsel karena diminta pacarnya. Kamu dipaksa pacarmu atau gimana? Iya, dipaksa. Kalau saya nggak mau berarti saya ikut komunitasan APO gitu katanya. Pacarmu kerjanya apa? Nggak kerja, Pak. Kapolsek Lakar Santri mengatakan, Tersangka Halizah diminta pacarnya menipu pria hidung belang dengan modus kencan. Nanti korban dibegal saat dalam perjalanan kencan. Kemudian korban dihentikan oleh pacarnya dan ditotong sederhana tajam karena korban ketakutan. Akhirnya dari pacarnya tersebut meminta handphone atau barang benar-benar tersebut kemudian dijadukkan. Dan akhirnya korban lari. Yang mana korban akhirnya melaporkan. Dan dari laporan korban kami kembangkan. Dan ketangkap benar ke sindikat atau mungkin pegal handphone dengan koordinasi pacaran. Polisi kini memburu dua anggota komplotan begal lainnya. Petugas mengamankan satu unit motor yang digunakan saat beraksi dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka diancam hukuman lima tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, INews melaporkan. Warga di Polewali Mandar berdesakan antri input data bantuan UMKM. Kami hadirkan informasinya usai. Cetak berikut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!